Pertanyaannya, dalam sholat berjamaah, imam membaca Al-Fatihah Setelah Walad-Dolin disambung Robik Firli, baru disambung membaca surat Apakah ada dalilnya membaca Robik Firli setelah membaca Walad-Dolin? Jika imam membaca Walad-Dolin, kemudian Robik Firli, kapan makmum dan imam aminkan? Nah, apakah setelah Walad-Dolin atau setelah Robik Firli? Silahkan Pak Ustaz Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, salallahu alaihi wassalam wa ba'd Pendengar yang beriman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dimana pun anda kini berada Pada kesempatan yang berbahagia kali ini Alhamdulillah, ya Rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali Dan insya Allah kita akan bahas, kita akan tanggapi pertanyaan yang telah masuk Baik kita untuk pertanyaan yang pertama Berkaitan dengan membaca Robik Firli setelah bacaan Walad-Dolin Ketika di dalam sholat berjamaah Pendengar yang beriman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Memang ada sebagian kaum muslimin Yang membaca Robik Firli Ya Allah, ya Rabbku Ampunilah diriku ini Artinya Setelah membaca surat Al-Fatiha Dan sebelum mengucapkan amin Ketika sholat berjamaah Mereka berdali dengan sebuah hadith Dari Wa'il bin Hujr Bahwa Rasulullah s.a.w. Jika membaca Al-Fatiha Maka setelah membaca Walad-Dolin Beliau membaca Robik Firli Lalu Membaca amin Hadith riwayat Imam Al-Bayhaqi Imam At-Tabroni dan yang lainnya Kemudian para pendengar yang beriman Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dinukil dari kitab Nihayatul Muhtaj Ina Syarah Al-Minhaj Karya Ibn Hajar Al-Haytami Hadith tersebut disebutkan di dalam kitab itu Akan tetapi para pendengar yang Budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Setelah diteliti para ulama Ternyata riwayat hadith tersebut adalah Riwayat yang sangat doif Yang sangat lemah sekali Kenapa demikian Karena di dalamnya Atau di dalam sanatnya Ada seorang rawi yang bernama Ahmad bin Abdul Jebar Al-Uttaridi Menurut Muhammad bin Abdullah bin Al-Hadhrami Dalam kitab Tahzi Bul Kamal Fi Asma'i Rijal Di Juz yang pertama Karya Imam Al-Mizzi Beliau mengatakan bahwa Perawi atau pembawa hadith tersebut Ialah seorang pendusta Ini yang menyebabkan Hadith atau bacaan Rabbi Firli Yang diriwatkan oleh Imam Al-Bahil haki tersebut Yaitu Hadithnya doif Dan karena hadith tersebut adalah Sangat doif Maka amalan membaca Rabbi Firli Setelah bacaan Imam Walagdolin Di ujung Atau di ujung Al-Fatihah Adalah terlarang Dan termasuk amalan yang Tidak dicontohkan oleh Nabi S.A.W Dan para sahabatnya Kemudian para pendengar yang Budiman Dimanapun Anda kini berada Sementara itu Hadith yang sahih Menyatakan bahwa Setelah membaca Al-Fatihah Maka langsung disyariatkan Membaca Ta'min Atau amin Hal ini sebagaimana Riwayat dari Abu Hurairah Radhiallahu anhu Bahwa Nabi S.A.W Bersabda Apabila Imam telah membaca Walagdolin Maka ucapkanlah Amin Hadith riwayat muslim Kemudian Sangat jelas sekali Bahwa dalam hadith riwayat muslim tadi Tidak disebutkan Membaca Rabbi Firli Nabi S.A.W Mencontohkan Langsung membaca Amin Tetapi Tadi ya Bacaan Mohon maaf ya Ketika Sudah selesai Walagdolin Beliau tidak membaca Rabbi Firli Maka tidak boleh Para pendengar yang beriman Yang dirahmati Allah S.W Bagi seorang muslim Membaca Rabbi Firli Setelah Membaca Imam membaca Al-Fatihah Karena Hadisnya Sangat doif Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Kemudian Bagi kita Yang bermakmum Dengan Imam Yang membaca Rabbi Firli Dan seterusnya Setelah Imam Membaca Al-Fatihah Maka InsyaAllah Solatnya tetap sah Dan makmum Membaca Amin Tidak mengikuti Bacaan Imam Ketika Imam telah selesai Surat Al-Fatihah Maka langsung Membaca Amin Dan tidak Membaca Rabbi Firli Ini yang Lebih kuat Sebagaimana yang Dijelaskan dalam hadis Riwayat muslim tadi Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Wallahu ta'ala Alam Terima kasih telah menonton!